petani 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 rakyat petani magma oke assalamualaikum sobat magma ini kegiatan malam hari nih ya kembali lagi di petani magma nih bersama saya kan hondri nih malam hari kita lihat nih kondisi galakitan nih ya terutama ini nih bisa sobat lihat nih nah ini kelele itu salah satu ikan yang aktif di malam hari atau biasanya disebutnya binatang nokturnal jadi binatang yang aktif di malam hari dan biasanya lebih banyak di permukaan air ya ada juga mungkin sebagian nih bisa kalian sobat lihat ada yang menggantung ya jadi ini menggantung bukan karena ada penyakit atau kenapa-kenapa ya jadi memang lele itu menggantung ketika malam hari karena oksigennya rendah di bawah ya di dasar sehingga dia harus naik ke permukaan ya itu sobat kenapa di malam hari lele menggantung dan ketika kalian menemukan lele menggantung di malam hari tidak usah panik ya jadi benar-benar di bawah santai saja apalagi kalau kalian pada saat pemberian pakan mendingan kalian beri pakan ya kenapa kalian bisa memberi pakan di malam hari lebih banyak ya mungkin jumlah pakannya kenapa karena lebih aktif lele di malam hari ada satu kolam yang belum kita kasih pakan ya untuk di malam hari ya memang biasanya kita pagi sama sore tapi ada satu yang kita lewatin sore hari jadi kita langsung ke malam hari nanti kita kasih pakan sekalian ya oke nah begitu pun kalau kalian melihat mungkin ada lele mati nih ya ini kita temuin lele mati nih nah ini ciri-cirinya nih kenapa ini bisa mati ya kita juga harus telah dulu ya kita bisa cek yang mungkin dari suhu ataupun PH air PH air juga pasti akan berubah di malam hari ya ketika suhu berubah PH juga pasti akan berubah cuman biasanya sih nggak terlalu drastis ya terutama malam ini saya merasakan kalau tidak terlalu dingin jadi kemungkinan kadar oksigen juga yang di dalam air ketika kita tebarnya ideal atau tidak terlalu padat mungkin nggak akan terpengaruh lele terlalu banyak menggantung ya tapi biasanya kalau tebar padat Nah itu yang akan banyak kalian lihat lele menggantung nah kemungkinan besar juga pasti kalau memang sudah lele menggantung itu dalam jumlah banyak ya Nah itu juga sehingga sobat nggak usah panik ya jadi biasa lah itu ini di malam hari lele menggantung jadi kalau ada kematian ya sekali lagi kita nggak bisa memponis bahwa kualitas air udah pasti buruk gitu belum tentu juga ada kualitas air yang memang baik tapi memang ada ketahanan lele juga yang kurang bisa ya ketika mungkin di saat suhu rendah ataupun oksigen turun atau rendah Nah itu juga bisa pengaruh juga ya mungkin ada juga mungkin bakteri jahat juga mungkin ada yang mungkin dia juga tidak kuat setidaknya kita lihat dari mayoritasnya jadi kalau memang masih banyak yang aktif masih banyak yang ini berarti kualitas biasa air masih bagus dan jangan lupa setiap pagi kita selalu melakukan pembuangan Kenapa karena itu tadi perpindahan dari malam ketika suhu rendah ya pagi hari pun masih mungkin banyak yang menggantung nah makanya amoniak juga pasti mumpuk ketika dari pagi sampai sore dikasih pakan ya atau mungkin coba sampai malam tiga kali maka pagi hari itu membuang air bagi yang menggunakan probiotik yang khusus sistem konvensional kayak kita kalau mungkin geoflock kita tidak perlu buang air lagi ya karena memang bakteri flok itu mampu untuk bisa mengurai pakan juga amoniak ya bisa mengubahnya lagi menjadi pakan alami dari sikan lele seperti itu sobat ya Oke ini kita mau kasih pakan ya dan ini aktif banget ya lihat tuh kita tinggal langsung aja nih wuuh mantap guys Oke sobat magma ini eh kita info-in untuk malam hari juga bagus untuk dikasih pakan yang lebih banyak ya daripada mungkin pagi atau siang jika kalian memberi pakan tiga kali sehari ya ya pakaian pakan juga ya kita harus rata ya semuanya harus kebagian supaya perkembangan lele juga merata untuk metode pemberian pakan sendiri kita menggunakan metode api bitum atau metode makan setengahnya tinggal kita lihat respon ikan lele jika sudah melambat nah kayak gini nih kita lihat nih apakah melambat atau belum itu metode pakan di bitum bukan berdasarkan biomasa ya jadi kalau yang biomasa kan coba tinggal mengalihnya tiga persen atau lima persen ya dari pagi siang sorenya jangan dibiasakan malam hari kalau memang tiga kali malam hari yang lebih banyak oke kalau di makan cuman udah melambat ya kayak lagi hentikan kalau sudah melambat seperti itu nah ini masih disini masih ada yang cepat karena mungkin masih ada yang lambat seperti itu ya jadi kegiatan kita di malam hari pada saat pemberian pakan ataupun kita lihat aktivitas wele di malam hari ada yang aktif ada yang gantung ya apalagi pemberian pakan juga bagus ya tentunya kasih pakan yang lebih banyak di malam hari oke gitu aja Sobat Magma jangan lupa like komen share dan subscribe salam hangat dari petani Magma Cirebon wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo mandiri bersama petani Magma kita ciptakan lapangan usaha kita jaya di Indonesia